Intro Hey guys, jadi sebenernya aku kayak kesusahan banget cari ide buat Valentine's Day look Jadi aku kayak mikirnya, you know what? I'm just going to create a look that matches my nails So ya, dari kuku-kuku akulah terinspirasi look ini Di video hari ini kayak kita siap-siap bareng sambil membicarakan tentang topik yang, well, it's quite a common topic but still it's a deep topic menurut aku So ya, let's do our makeup together and talk about look Jadi seperti biasa, aku mulai dengan kulit aku yang udah dibersihkan dan dipake skincare yang tipe-tipe Aku bakalan mulai dengan primer dulu Jadi sebenernya video ini kayak last minute banget Aku kayak dilema banget, mau buat video apa, buat Valentine's Day gitu Dan terakhir aku ya berakhir dengan ide ini Oh ya, dan kalau misalnya aku lupa sebutin produknya apa, aku bakalan taruh di description box di bawah aja Atau nggak, aku bakalan taruh di layar gitu Jadi setelah primer, aku bakalan nge-mix foundation Buat hari ini aku bakalan mix dua foundation favorit aku Jadi aku bisa kayak dapetin the perfect mixture Aku masing-masing taruhnya satu pump, walaupun itu kayak kebanyakan Jadi kalau aku nge-mix foundation ini aku ngerasa kayak warnanya kayak lebih cocok aja Dan finishnya aku kayak lebih suka juga Karena ini adalah kayak video edisi Valentine Let's talk about love So, there are many types of love, right? Dan kalian setuju nggak sih kalau aku bilang self-love itu adalah tipe cinta yang paling complicated kita? Menurut aku, self-love is such a long journey Dan menurut aku juga, aku itu orangnya bukan orang yang paling insecure gitu Malah aku merasa aku orangnya cukup confident Hence my YouTube channel Jadi aku nggak bisa bayangin sih The journey of self-love bagi orang yang kayak super insecure Oke, jadi aku baru siap tambahin concealer yang agak terang gitu di daerah bawah mata aku To brighten up my under eye area And now I'm going to powder Menurutku, although self-love is like such a difficult journey Self-love itu juga dapat dilatih gitu And I'm not saying that it's going to be easy Tapi menurut aku, self-love itu penting Jadi sekarang aku bakalan buat alis aku dulu Dan aku bakalan buatnya off camera aja So, I'll be right back Jadi aku udah siap bikin alis Dan aku juga udah sekalian meng-counter hidup aku To save some time Dan sekarang aku bakalan mulai dengan blush dulu Jadi blush itu kayak bagian yang penting dari look ini Aku bakalan mulai dengan warna ini Yang agak kuning gitu Sebagai warna dasar dari blush aku Aku bakalan taruhnya di seluruh pipi aku Basically Gak apa-apa kalau warnanya gak terlalu muncul Karena ini kan cuma sebagai warna dasarnya aja Supaya blush yang aku bakalan pakai di atasnya nanti Bisa nge-blend dengan lebih gampang ke dalam kulit aku Oke, jadi seperti yang aku bilang tadi Self-love itu bisa dilatih Tapi aku gak bisa kasih tau kalian kayak Panduan Sarah untuk mencintai diri sendiri Ataupun kayak Intinya kayak gak ada definite ways on how to love yourself Gak ada tutorialnya gitu Selanjutnya aku bakalan ambil warna coral gitu Jadi sesuai dengan warna kuku aku Dan aku bakalan nge-blendnya di seluruh pipi aku lagi Aku gak tau sih di camera itu kelihatannya merah atau enggak Tapi ini merah banget in real life Jadi aku bakalan ambil sponge aku Buat nge-blend blush ini Untungnya blush ini lumayan blendable Ini walaupun kayak warnanya itu lumayan neon Itu masih bisa menyatu ke tepung kulit look So yeah, tapi aku bisa kasih tau kalian sih On how to start loving yourself Ini kayak teori aku sendiri doang So don't quote me on this Menurut aku, kita selalu bisa mulai self-love Dengan merasa bahwa diri kita itu udah cukup Jadi kita itu kayak mempunyai hati yang bersyukur gitu We have a grateful heart So that we can feel enough for ourselves Feel enough for our family Our friends Our partner Emang ini kedengarannya klishé But we have to believe in ourselves Dan memang kita kayak gak bisa Okay, I have to believe in myself Dan kita udah langsung pede aja Enggak Ini adalah sesuatu yang harus kita latih Again, we have to practice this Kalau bisa sih kayak every single day Kalian kayak bangun dan bersyukur Bersyukur udah bisa Udah bisa melewati satu hari lagi dengan sehat-sehat Dengan kita bersyukur menurut aku kayak Well, kita gak bakalan compare ourselves to others And yeah, kayak itu adalah step pertama untuk self-love menurut aku Jadi sekarang aku bakalan pake blush yang sama Aku bakalan nyempurin dua warna tadi Yang taruh di daerah hidung aku Lebih tepatnya daerah bawah hidung aku Supaya kelihatan cute gitu Jadi aku bakalan taruhnya lumayan banyak sih That's all for the blush Sekarang aku mau lanjut ke mata Karena aku mau look ini wearable Aku bakalan nge-match eyeshadow aku sama blush aku aja Jadi aku bakalan mulai dengan warna yang kuning tadi Dan taruh di seluruh kopak mataku Jadi aku bakalan pake blush aku sebagai eyeshadow aja Jadi balik lagi ke topik self-love Tentunya self-love itu kayak ada banyak jenis juga Dan ada berbagai cara untuk ngelatihnya But yeah, it's never too late to start loving yourself Sekarang aku bakalan ambil warna coral-nya Dan taruh di seluruh kopak mataku lagi Eyeliner ini aku kayak suka look yang super messy gitu Aku gak peduli, aku taruhnya di daerah mana Kemudian aku nge-blend sampe semuanya halus aja Sekarang aku bakalan gambar eyeliner gitu Aku juga bakalan sekalian nge-curl lashes aku Dan pakein mascara Kayaknya aku bakalan buatnya off-camera aja So I'll be right back Oke, jadi sekarang aku bakalan nge-highlight Aku bakalan pake highlight yang kayak ada undertone gold-nya gitu Karena ini video edisi Valentine Let's talk about self-love in a relationship Jadi self-love itu sebenarnya berpengaruh besar loh dalam sebuah hubungan I'm not saying that I'm an expert in this Tapi aku kebetulan ada baca article It's not an article, it's just an Instagram post Jadi semalam aku kayak ada ngebaca satu Instagram post gitu Dia bilang kalau kita gak ada self-love Dan kita kayak masuk ke sebuah relationship tanpa self-love Itu bakalan mempengaruhi relationship kita sama partner kita Dan menurut aku itu bener banget Karena kalau kita tidak ada self-love Mau gimana pun partner kita mencintai kita Kita bakalan merasa gak cukup Jadi yang kasihan itu sebenarnya well partner kita juga So yeah, my advice is Make peace with yourself first Before you enter a relationship Jadi kayak kamu bakalan lebih trust each other Kalau misalnya kamu well udah berdamai dengan diri kamu sendiri gitu So yeah, sekarang aku bakalan apply lipstick Dan aku kayaknya bakalan ngecampur berbagai shake yang beda So yeah Kayak shake ini sedikit lalu pink sih buat aku Aku mau dia lebih peachy dan lebih coral gitu Jadi aku bakalan ambil shake lain Selanjutnya aku bakalan taruh warna merah beta gitu di dalam bibir aku buat ombre So yeah, segitu doang buat look hari ini Aku suka banget Personally aku suka banget look kayak gini Karena dia super cute But still wearable But still natural But still It's a little bit of everything So yeah Remember to love yourself Before you allow others to love you Aku harap video ini bisa berguna sih buat Well, kalian yang lagi cari jawaban untuk self love Thank you so much for hanging out with me I hope this video could be awesome help or entertainment to you And see you